Hai Mister Basso di sini apa kabar kalian semua Mister doakan kalian sehat-sehat selalu ya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word ya cara membuat daftar nah kali ini kita akan membuat daftar input device nah kita buka dulu ya Microsoft Wordnya eh kamu buka Microsoft Wordnya nah kamu klik ah nanti seperti ini ya Microsoft Wordnya lalu jika sudah dibuka tampilan seperti ini kamu pilih new nih yang sebelah kirinya lalu blank dokumen klik ya blank dokumen kemudian tampilannya seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini lalu kamu tulis yang pertama itu judulnya dulu topik hari ini yaitu daftar input device lalu enter namamu atau nama kalian nih namanya Mister dan kelasnya bisa Junior Hai lalu enter nah jika sudah seperti ini daftar nama device daftar input device lalu nama dan kelas kalian lalu dibawahnya kamu enter kursornya ada indikatornya ada di bawah ya Nah jika sudah sudah seperti ini kamu isi kamu bikin table-nya kamu masukkan table-nya bagaimana caranya masih ingat ya minggu ke lalu kita sudah tahu ya cara membuat table-nya dengan mudah ya mudah kita ulangi lagi di minggu dulu ini nah pertama masih ingat ya di insert lalu ada gambar table kamu klik ya ingat tambah table kamu klik kemudian kamu lihat nih ada kita bikin 2 kali 2 kali 11 tapi sini ada dua kali 8 ya ada 12 kebawahnya 8 ya 358 ada 8 kamu klik aja klik nah nanti munculnya seperti ini nah setelah itu kamu tulis di kolom pertama Oh iya bisa dasar lu yakni namanya kolom satu ini kolom dua ya yang ke kiri nih ya sebelah kiri ini kolom satu yang kanan kolom dua lalu yang yang belas ini ini namanya baris yang kebawah ya nih warna me baris yang kekiri dan kekanan itu kolom nah di kolom satu kita tulis nombor atau enko disingkat kemudian di sampingnya enko ada tulisan input device nah lalu di baris 1 kita isi nomornya 123 sampai 10 ya nah ini baru ada 7 kamu tambahin nah pasti ingat ya kemarin nambahinya gimana pertama ini masih ada 17 ya berarti kurang tiga lagi nah caranya kamu blog nih dari nomor 5 blog kamu tahan ya misal ulangi kursornya ada di lima kemudian kamu klik kamu tahan drag sampai warna biru ya kamu blog namanya ini kamu blog di tiga kemudian kamu klik kiri eh maksudnya klik kanan kemudian insert ya insert rose below nah nih below kamu klik nah dia akan muncul ada tiga lagi karena kamu butuh tiga ya kalau butuhnya 5 berarti bloknya 5 butuhnya 1 berarti bloknya 1 nah kemudian yang melanjutkan 8 9 10 nah lalu di input device kita pindah ya ke sini ke input device nah di input device ini kamu isi macam-macam dari input device kamu sebutkan kalian tahu tidak apa itu input device nah input device adalah perangkat keras atau perangkat masukan yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer nah contohnya ada apa saja nah kalau sebutkan nih contohnya ada 10 ya kalau sebutkan nah contohnya yang pertama yaitu ada keyboard ya keyboard juga sebagai input device kemudian ada maus ya mas ya kalian pegang lagi kalian punya itu itu input device ya masuknya kemudian trackpad ya trackpad trackpad tuh biasanya ada di ah di laptop kalian ya itu gunakan trackpad lalu fingerprint fingerprint nah yang biasa kalian gunakan di handphone kalian atau kalian punya laptop yang ada fingerprintnya itu juga sebagai input device kemudian yang kelima misalnya apalagi ya scanner ya scanner nah kalian mau misalnya nge-scan tugas-tugas atau scan tulisan dan itu juga termasuk input device itu juga termasuk input device lalu mikrofon ya mikrofon juga termasuk input device karena dia eh memasukkan suara ya masukkan suara kemudian selanjutnya remote ya remote control nah ini ini juga sebagai input device kemudian ada apalagi ya barcode scanner atau barcode reader nah yang kalian temukan tuh biasanya ada di supermarket tau ya di toko-toko itu ada barcode reader nya nah itu yang yang biasa kalian misalkan mau beli buku nah buku harus di scan nih sebelum dibayar nah itu namanya barcode reader itu juga sebagai input device kemudian ada touchscreen ya nah biasanya di handphone kalian atau laptop ya atau laptop kalian yang memiliki layar touchscreen itu juga termasuk input device lalu selagi apa ya joystick joystick juga nih kalau kalian suka main game nih nah itu ah gempadnya gempad atau joystick itu adalah sebuah input device kalau ada joysticknya atau gamepadnya pasti gamenya nggak akan bisa jalan ya Nah itu juga termasuk input device nah sudah paham ya tentang input device dia kalau sudah nulis seperti ini lalu langkah terakhir itu kita style ini apa namanya tugas kalian kalian styling itu 1-10 udah lengkap semua nah seperti ini lalu kita styling yang pertama daftar input device-nya nih judulnya kalian hias ya ada styling misalnya ditaruh di rata tengah juga di rata tengah nih yang disini ya rata tengah nah seperti ini kalau mau dibesarin fontnya bisa nih kalian blok dulu dari D huruf D sampai ini sampai akhir lalu kalian klik bold lalu ukurannya nih size-nya bisa kalian pilih 20 misalnya boleh ya ini juga nama kalian dan kelas ditebalkan seperti ini boleh ya kemudian nih table-nya mau kalian warnai nah disini ada gambar ember ya atau shading kalian klik klik kasih warna misalnya ini warna hijau boleh mau warna-warni boleh bebas ya nah seperti ini misalnya warna hijau kalau mister ya kemudian number dan input device-nya mau ada boldnya tebal sehingga boleh ya dengan ininya kita kecilkan nih kita kecilkan masih ingat ya nih di tengah sini ada kursornya berubah menjadi arah panah seperti ini kalian klik lalu bergeser seperti itu ya Nah lihat kalau drag drop drop seperti ini yang kanan juga sama drag drop nah seperti ini nah jika sudah kalian ketengah ini klik yang di bagian sini nih ada tanda panah nih di ujung kiri atas kalian klik lalu kalian klik rata lap tengah atau center text nah dia akan otomatis tapi nah seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian sudah selesai untuk tugas hari ini ya Oke paham ya kalau nggak paham bisa diulangi videonya sekali lagi sampai kalian paham Oke nah berikutnya langkah yang paling penting nih langkah terakhir yaitu file kalian klik save ya jangan lupa di save lalu klik file masih inget ya save lalu save nah klik save lalu muncul pop-up seperti ini lalu kamu rename nih ya kamu rename namamu kelas dan week berapa week ini week keempat ya ya Nah lalu enter nah kalau sudah enter nanti ada tulisan nama kalian di atas sini ya nih di atas ini kalau sudah kamu tutup nah kamu close kemudian kamu ke classroomnya mister ada di class.bashoriki.com ya Nah kamu bukan nih di browser kamu kemudian kamu pilih upload tugasnya yang ini yang merah nih orange orang merah merah ya nih warna merah upload tugas kamu klik nah disini nanti ada eh Google form ya nah kamu isi isi misalnya yang di sini nama kalian nama namanya mister ya lalu ICT kemudian week berapa Nih misalnya week keempat nah seperti ini kemudian kamu Klik tambahkan file atau Ed file ya nah kamu upload nih monster dari di perangkat Anda kamu klik kemudian kamu pilih tadi ya Mbak Suriki jhw4 kamu klik lalu cus nah nanti akan seperti ini lalu pencet atau klik upload mudah sekali ya ah jika sudah semua kamu lalu cek kembali nih nama ICT dan week 4 sudah good kemudian upload tugasnya nih ada file-nya sudah tersedia di sini ada file kalian good sudah komplit nah kalau sudah komplit semua lalu kirim ya klik kirim hingga ada notifikasi seperti ini tanggapan Anda telah direkam ya atau telah di record nah itu itu sudah selesai Oke kalau selesai kamu close tabnya nah seperti ini ya sudah kamu sudah selesai mengumpulkan atau mengupload maka submit tugas kalian wiki ICT week 4 ini Oke paham ya Oke kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya Oke bye-bye see you next week you later bye-bye 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 Terima kasih.